Hai sahabat De Onsu Halo sahabat De Onsu Selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru Kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga De Onsu Oke sahabat De Onsu Setelah 10 hari lamanya Bunda Sarawendah dan keluarga berlibur di Korea Selatan Akhirnya hari ini Bunda Sarawendah bersama keluarga Pulang ke Indonesia Tentu saja ke pulangan mereka disambut Dengan suka cita oleh Ayah Rubin Onsu Karena ada momen yang menunjukkan Excitednya Ayah Rubin Onsu Menyambut kehadiran istri dan ketiga anak-anaknya Ini adalah story yang dibagikan oleh Ayah Rubin Onsu Pada saat video call Bunda Sarawendah dan trio Krucius Kalian perhatikan disitu Ayah Rubin Onsu sambil pakai handuk ya Karena disitu cuacanya lagi panas Belum diketahui lokasi Ayah Rubin Onsu Di mana itu ya Tapi yang pasti kalian bisa lihat disitu Sambil panas-panasan Ayah Rubin Onsu Merespon video call Dari keluarganya di Korea Selatan Jadi keluarganya di Korea Selatan Itu menginformasikan kepada Ayah Bahwa mereka sudah dalam perjalanan menuju ke airport Dan kemudian penerbangan menuju ke Jakarta Tidak diketahui apakah Bunda Sarawendah bersama keluarga Transit dulu di suatu negara Atau direct ya Atau langsung ke Jakarta Dan hari ini juga merupakan momen saat Bunda Sarawendah Membuka jahitan bekas operasi Hari ini buka jahitan Ini baru 9 hari ya Recovery bisa paling lama sampai 6 bulan Semua butuh proses dan juga perjuangan Jadi wajah yang kalian lihat dari Bunda saat ini Merupakan wajah yang masih bengkak ya Masih mengalami proses pembengkakan Kalian lihat disitu Keterangan dari Bunda Sarawendah Butuh proses bisa sampai 6 bulan Untuk proses recovery Kita doakan semoga penerbangan berjalan lancar Cuacanya bagus Dan Bunda Sarawendah bersama keluarga Bisa tiba dengan selamat di Indonesia Dan harapan kalian Sama dengan harapan Mimin Agar Ayubin Onsu dan Bunda Sarawendah Bisa kembali bersatu ya Dan mereka tinggal bersama Di Istana Baru The Onsu Family Dia selalu punya ide ya Strategi Onyo Untuk berinteraksi dengan penonton Langsung dong direspon oleh penonton Sesuai dengan permintaan mereka Salah dengan orang-orang kreatif seperti ini ya Mereka selalu menemukan ide ya Untuk mendapatkan keuntungan Ini anak loh masih polos ya Masih lungku ya Kalian masih hujat anak polos ini Satu hari sampai tuh Denger gak Denger Masa ulang Masa ulang Katanya gini Enak banget Gak keras sama sekali Sama host aja dipeluk sama Onyo Karena sentuhan fisiknya Onyo Seperti itu Lihat Enak banget Gak keras sama sekali Baterainya cepet banget Sampainya Bumpunya medok ya Adminnya juga cepet Sari sampai Tuh Baterain terenaknya pernah Aku cobain Gateng nih Tuh Ada pujian untuk produk Dan admin penjualan Dari Baterain Biar gak dikira Kalau Onyo lagi duduk Sama Bunda Serwenda Kokonya masih kerja Udah dipanggil-panggil Sama adik-adiknya Cici tau banget ya Kebiasaan-kebiasaan Yang sering dilakukan oleh Koko Baterain Lihat adik-adiknya Mulai ngerusuh ya Apa penonton gak langsung Tertarik Yang melihat ekspresi Onyo yang seperti itu Selalu ngiler Pokoknya ya Setiap kali lihat Anak bujang ini makan Anaknya lagi makan Digangguin sama host Kalau misalnya kalian check out Udah habis Aku tinggal minta Sama anggar stoknya Iya Enak kan yoh Ownernya Pamannya sendiri Tinggal minta Enak banget Kalau lu dagang Kan lu tau Kita dagang Pelan-pelan Lu abis ini ya Tong Udah mau abis aja Ini tergoreng lagi Lama lagi Nunggunya Bener-bener Kami tuh ya Yuk Stok gak makan Udah mau abis guys Ini cepet amat Makannya Ya Allah Cepet amat lagi Saking enaknya ya Onyo sampai lupa Kalau sebenarnya Itu lagi jualan ya Kan kita mau jualan ya guys Dia habis Dia habisin sama dia Nih cuman katanya udah habis Dia rasa Dia habis Ya pas dong ya Onyo selesai makan Di etalase juga Stoknya habis Yang pertama Strategi Onyo Agar penontonnya Interaktif Live jualan ini Masih merupakan Live jualan sebelumnya Jadi di momen ini Hari semakin siang Yang mana Otomatis Sebagian besar Penggemar dari Beton sudah off Karena kesibukan Mereka masing-masing Alhasil kolom komenternya Sepi Dan hanya ada Head comment disitu Untuk meramaikan Kembali kolom komentar Dan menutupi Head comment itu Dan untuk membuat Penontonnya interaktif Onyo kemudian bertanya Guys Kalian mau apa Onyo promosi produk Pewangi dulu Atau lanjut Ke Jojo Snake Kalian bisa tulis Di kolom komentar Kalian Maunya apa Beberapa detik Kemudian Langsung bermunculan Kolom komentar Langsung full Dengan jawaban Daripada penonton Ada yang minta Pewangi dulu Ada yang minta Langsung ke Jojo Snake Seperti itu ya Dengan cara seperti itu Bisa mempengaruhi Kembali jumlah penonton Dan bisa disarankan Oleh aplikasi Tok Tok Ke penonton Baru yang lain Tentu saja Keuntungan yang didapatkan Omset semakin besar Itu omset semakin besar Yang kedua Seorang pembeli Yang otak bisnisnya jalan Padahal Dia adalah UMKM Jadi penonton ini Tahu banget Bahwa Produk-produk Yang dijual oleh Betran Merupakan produk Yang harganya Sangat murah Tapi kualitasnya Bagus Maka orang ini Mencari ide bagaimana Caranya agar produk Dari onyuk Bisa dijual kembali Dan mendapatkan Keuntungan Maka pada saat Ada fleischer Penonton ini langsung Membeli Sebanyak mungkin Kan satu plastik itu Kan isinya satu kilo Mungkin dia beli Berkilo-kilo Kemudian Di pecah-pecah Kedalam plastik kecil Dan kemudian Dijual kembali Ini adalah Ciri-ciri orang Yang mau sukses Dia menggunakan Kesempatan Dengan sebaik mungkin Karena dia tahu Harga yang dijual Oleh beta ini Murah Untuk mendapatkan Keuntungan yang lebih besar Next update Soal kedekatan onyuk Dengan host Hal ini juga Untuk membantah Tuduhan-tuduhan Dari para haters Di luar sana Bahwa memang Kedekatan onyuk Dengan siapapun Dengan cara Physical touch Atau sentuhan fisik Jadi di momen itu Onyuk meminta Kepada host Untuk membaca Komentar dari Seorang netizen Yang mana berisi pujian Kepada produk Dan adminnya Sembari onyuk menarik Hostnya kemudian Dipeluk Itu spontan Dilakukan Tanpa disengaja Atau direkayasa Karena anak ini Sentuhan fisiknya Dengan cara pelukan Demikianlah Beberapa informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment Dari keluarga de Onsu Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Biar kalian Tidak ketinggalan Update terbaru Dari keluarga de Onsu Sampai jumpa Di video berikutnya